setelah aku lepasin dia aku mau ngambil barang-barangku untuk keluar keluar dari kamar ya ternyata dia malah nyakit lehernya sendiri nyakit lehernya sendiri sampai mukanya itu merah itu aku buka biar ada cahaya ternyata di sekitar di depan pun itu enggak enggak padam nyala mereklam cuma di kamar mas aja yang pada iya kembali lagi bersama saya nasal India dalam segmen satu kopi sejuta kisah kali ini saya tidak sendiri ya saya ditemani seorang narasumber yang mengaku pernah menginap di penginapan 303 di Hotel Surabaya Mari kita perkenalan dengan ini dia guys Halo Mas Rizawan kenalin aku enggar setelah nonton Youtubenya Mas ini kok serasa kayak pernah di tempat itu ya main itu kita akhirnya kontek-kontekkan kita baik DM awalnya kita baik DM setelah itu baru kita telepon-teleponan sharing akhirnya di undanglah saya kesini tuh kamar itu memang benar-benar di hotel tersebut tersebut saya rasa pasti kalau melihat dari ceritanya bisa diceritakan sedikit jadi waktu itu aku nginep di salah satu hotel kami menyebutkan ya jadi waktu itu ceritanya setelah tengah malam ini pukul setengah satu kalau nggak salah waktu itu cewek aku tuh ke kamar mandi izin ke toilet apa izin pengair kecil ya kok nggak muncul-muncul aku curiga ditahan dulu Mas ceritanya Mas Oke guys belum kita masuk ke cerita pasang headset kalian kencangkan volume kalian padamkan lampu kita merinding bareng-bareng jadi awal ceritanya gini kita nginep di salah satu hotel dan baik-baik saja sampai tengah malam tapi pada saat tengah malam pukul 12 malam 12 tengah satulah cewek ini ke kamar mandi dia itu lama banget tapi aku sempat denger suara ada kayak benturan gitu aku kira suara film karena aku lagi nonton film waktu itu saya curiga samperin ke kamar mandi aku ketok pintunya kok nggak ada suara dia nggak nyaut aku panggil-panggil aku coba buka pintunya setelah aku buka sedikit pintu ini ketahan tapi aku lihat bawah ternyata kepalanya pingsan 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 aku ngiranya pingsan karena dia jatuh kan setelah aku coba buka pintu aku dorong kepalanya aku dorong badannya aku bisa masuk ke kamar mandi kan aku berusaha bangunin dia kayak nggak sadar pingsan bahkan aku angkat taruh ke ranjang tetap nggak sadar disitu aku panik aku kira ada benturan kepala di lantai kan takutnya kakak rotak atau apa sempat berpikir mau telepon ambulan atau apa tapi setelah setengah jam kemudian tiba-tiba rasa hati kok pengen coba bacain doa nah setelah aku bacain doa dari situ langsung kelihatan wujud aslinya maksudnya? bahwasannya ternyata dia kerasukan kerasukan tiba-tiba dia tangannya menggenggam ya di kamar 303 itu benar saat tahu dia kerasukan aku makin panik kan gimana caranya? aku coba komunikasi baik-baik aku merenda ngajak ngobrol dia akhirnya jawab dia bilang anak ini nginjek atau apa ya nginjek boneka nginjek mainanku bilang itu kan itu posisi kerasukan posisi kerasukan dan suaranya itu beda terus dia bilang gitu nginjek boneka ku aku ya aku bilang ya aku minta maaf maafin anak ini kita kan gak bisa melihat barang kalian tapi dia tetap ngeyel jin atau apa setan yang di dalamnya tetap ngeyel ngeyel bahwasannya anak ini harus tanggung jawab anak ini harus tanggung jawab aku bilang bagaimana tanggung jawabnya kita gak bisa melihat barang kalian aku ngantin aku ngantin aja tegang sepertinya ya serem ya terus terus akhirnya dia berusaha bahkan setan itu berusaha meyakinkan aku meyakinkan dia bilang gini anak ini sekarang lagi disiksa sama temen sama temanku aku bilang temenmu siapa yaudah temanku pokoknya sampai segitunya ya bahkan terus aku bilang gini kan ya janganlah minta maaf tolong bilangin ke temenmu jangan disiksa anak ini malah dia bilang gini kamu pengen tahu ya kalau anak ini lagi disiksa sama temanku iya aku bilang gini tiba-tiba baliklah ke suara cewekku aslinya tapi dia suaranya merintih dia bilang sakit sakit dari situ saya kepancing emosi akhirnya aku aku bilang kan jangan jangan sakitin anak ini anak ini gak tahu apa-apa setelah proses aku megangin dia kayak merontak merontak kayak mau nyakar-nyakar gitu bahkan aku mau digigit waktu itu akhirnya aku cari solusi minta bantuan ke resepsionis minta bantuan ke resepsionis minta bantuan ke resepsionis aku tanya kan mas ini cewekku kerasukan apa disini ada istilahnya kayak orang pintar atau apa gitu yang bisa nyembuhin normal normal yang bisa nyembuhin resepsionis bilang waduh gak ada pak dari situ aku bingung akhirnya aku minta orang resepsionis untuk datang ke kamarku 303 itu tadi dari situ aku bilang ke cewekku yang kerasukan itu dia kan tetep minta ngeyel minta pertanggung jawaban terus akhirnya aku gini yaudah aku tanggung jawab setelah aku lepasin dia aku mau ngambil barang-barangku untuk keluar keluar dari kamar ternyata dia malah nyakit lehernya sendiri iya lah nyakit lehernya sendiri sampai mukanya itu merah akhirnya aku pegangan tangannya aku lepasin aku bilang ke dia gimana aku mau tanggung jawab gimana aku mau bantuin kamu kalau cewekku saja mau kamu pun akhirnya dia bilang pokoknya sekarang pokoknya harus harus balikin sekarang mainanku iya tapi janji cewekku jangan diapa-apain iya janji nah setelah aku lepasin gak mau ketipu untuk yang kedua kalinya dong aku nyingkir cuman tetep ngelirik cewekku ngelirik cewekku masih curiga ya nah takutnya kayak terulang kayak tadi akhirnya pas aku lirik gini dia kayak anak kecil gitu matanya merem tapi tangannya sambil gini ambil senyum-senyum akhirnya ibu ambil barang-barangku dia tak aku ajak keluar aku ajak keluar terus di depan pintu udah ada resepsionis nah itu resepsionisnya tanya saya bisa bantu apa pak ya saya bilang mas ikutin di belakangku aja ya takutnya kalau nanti ada apa aku juga tak merinding soalnya kalau urusannya memang gini-gini setelah keluar kamar cewekku ini tiba-tiba lari ke ke depan lift lari ke depan lift dia kayak ngambil sesuatu di bawah dia ngambil sesuatu terus digendong kayak ngendong boneka atau entah apa kita kan gak bisa ngeliat ya tapi memang pada saat itu gak ngendong apa-apa ya gak ada apa-apa cuman dia ngambil sesuatu terus digendong gini kayak anak kecil gitu setelah aku tanya dimana tempatnya tadi dia bilang di bawah di bawah aku turunlah ke basement sampai di basement dia aku tanya disini dia bilang bukan lu terus dimana di tempat anak ini tadi duduk aku mikir kan dimana dia duduk aku ingat-ingat oh iya di ruang tunggu resepsionis akhirnya aku naik ke atas naik ke atas ke tempat resepsionis keluar dari lift dia itu mau lari cuman aku pegangin aku pegangin aku bilang gini ke dia janji ya kamu udah tak turutin tapi keluar dari tubuh cewekku dia nganggup dan dia bilang iya janji akhirnya cewekku tak lepas dia larik menuju ke salah satu sofa dia seolah-olah kayak meletakkan sesuatu di situ dia meletakkan sesuatu langsung bingsan langsung bingsan pihak hotel bilang ya mereka bilangnya sih mohon maaf pak sebelumnya gak pernah ada kejadian seperti ini coba kalau kamarnya gak penuh kita bisa pindahin kamar ya aku profesional lah kasihan dengan mereka aku bilang gak apa-apa mas akhirnya cewekku ngajak balik ke kamar setelah kita masuk kamar aku tancepin kan itu akses untuk lampu itu aku tancepin mau ke kamar mandi buat cuci tangan cuci kaki kan kotor tadi baru jalan mau ke kamar mandi tiba-tiba listriknya padam aku takut yang takut cewekku kerasukan lagi hanya langsung lari ke pintu pintu aku buka biar ada cahaya ternyata di sekitar di depan pun itu gak padam nyala mereka lama cuma di kamar mas saja yang padam iya oh merinding sumpah aku cabut ya aku cabut aksesnya aku tancepin lagi baru jalan berapa langkah padam lagi listriknya cuma di kamar itu saja dan aku ke depan lagi ketiga emosi ya mas ya kita kayak seperti gak dipermainkan gitu ketika aku tancepin aku bilang padahal gak tau bilangnya ke siapa pokoknya kan nudin aja dan kalian kalian semua yang ada disini aku gak gak ada niatan jelek aku gak ganggu kalian jadi minta tolong jangan ganggu cewekku aku sempat bilang gitu aku sempat bilang gitu sih ini pertanyaan pribadi dari saya ini mas mas pada saat posisi berdua di kamar dan mengalami hal seperti itu apa yang mas rasakan pada saat itu ya kalau aku pribadi ya aku pribadi ya sebenarnya takut sih karena apa kita orang awam kita gak tau dengan hal-hal seperti itu jadi rasanya kayak deg-degan ini harus ngelakuin apa bacain doa ya dia malah makin merontak-rontak ya jadi tetap mencari solusi terus pertanyaan lagi nih mas tindakan apa dari pihak hotel setelah mas Rizawa mengalami apa ada perminta maafan dari pihak hotel dengan ngasih layanan lebih atau ngasih apa gitu dari pihak hotel tersebut ya gak ada sih gak ada apa-apa ya seolah-olah seperti kayak gak ada apa-apa gitu oke 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 itu dia guys cerita dari anger mas Rizawa ya ngomong-ngomong soal mas Rizawa ini ya ada IG nya mas ada anger underscores Rizawa nanti ada di deskripsi ya nanti saya cantumkan nama IG nya dari mas Rizawa ini ya itu dia guys cerita dari mas Rizawa ya sebuah pesan ya untuk kalian semua para netizen untuk selalu berhati-hati dalam setiap menginap di kamar hotel dan kita juga harus mematuhi peraturan hotel dan jangan pernah melanggar apa yang ada di aturan hotel tersebut saya Nasa Alindia dan ini Bro Rizawa pamit diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih